Ya, siapa yang tidak mengenal Raisa? Ya, penyanyi cantik yang satu itu kini tengah menjalani syuting film layar lebar perdadanya yang berjudul Terjebak Nostalgia di New York, Amerika Serikat. Film ini juga dibintangi Chico Jericho dan Maruli Tampo Bolon. Seperti apa suasana syuting mereka di sana? Kita simak keliputan tim VOA berikut ini. Raisa Andriana mencoba kemampuan aktingnya dalam film Terjebak Nostalgia yang terinspirasi lagu hitsnya. Sebagian penggambilan gambar berlangsung di kapan New York. Ada opportunity-nya buat belajar dari orang-orang yang hebat-hebat di dunia film. Senang dan pastinya pengalaman baru banget. Kita banyak ngobrol dan banyak belajar sama orang yang di sini juga yang dengan budaya yang beda dan juga etos kerja yang beda. Times Square merupakan kawasan terkenal di jantung kota New York yang setiap harinya dipadati ratusan ribu pengunjung. Tempat yang dinilai tepat dalam menggambarkan kisah pencarian cinta sang tokoh utama. Raisa memerankan tokoh dengan nama yang sama. Ia mencari cinta sejatinya di antara dua karakter yang diperankan oleh Chico Jericho. Dia cinta pada pandangan pertama. Dia benar-benar setia mendampingi Raisa untuk melupakan sang kekasihnya yang sudah meninggalkan dia. Dan Maruli Tampu Bolon yang menyumbangkan bakatnya untuk soundtrack film. Kau yang berdiri di harapanku. Sebagai pendatang baru di dunia akting, Raisa menganggap ini sebuah percobaan yang sangat serius. Pressure-nya gede banget sih karena satu ya pasti pengharapan orang-orang dan juga mungkin gak sedikit mungkin yang akan underestimate juga. Cuma ya selama kita pengen berkarya yang jujur, aku juga ya pertama pengen main film ini bukan karena pengen apa-apa. Cuma emang pengen belajar dan juga karena menurut aku ceritanya bagus. Untuk memastikan syuting berjalan dengan tenang dan sesuai perkiraan, mereka tidak segan melakukan persiapan lebih dari satu tahun. Mengikuti semua prosedur yang berlaku di Amerika. Karena emang kita mau ini film juga go internasional gitu. Kalau legalnya itu gak benar, lupain deh ini bisa didistribusi ke luar negeri atau kita bisa ikut festival di mana-mana. Gak mungkin bisa karena pasti agensi atau distributor dunia itu pasti akan tanya gitu. Syutingnya itu izinnya benar atau enggak gitu. Yang harus kita lakukan sebelum bisa syuting di sini adalah yang pertama tentu saja visa yang benar untuk melakukan syuting di sini. Yang kedua adalah permit lokasi dan permit produksi. Meskipun langsung bekerja setelah menempuh perjalanan 26 jam dari Indonesia ke Amerika, para pemain dan 11 kru terlihat bersemangat berkolaborasi dengan 30 kru Amerika yang berasal dari berbagai negara. It's fun to be around with those professional people yang akhirnya kita bisa serap energi positif nih. Awalnya nampus pas kita nyampe di sini, pas kita udah ngobrol sama kru-kru orang sininya, karena emang orangnya bikin nyaman, semuanya bikin nyaman, jadi kayak langsung enak aja gitu mainnya. Dari kru yang lain yang saya bekerja dengan, ini adalah kru yang paling profesional yang paling profesional. Mereka banyak kru yang datang dari negara lain memiliki aspek yang lebih guerrilla dari bagaimana mereka melakukan syuting. Dan orang-orang ini sangat berorganisasi, dan pemerintah dan pemerintah bersemangat. Rencananya film terjebak nostalgia akan dirilis di Indonesia Februari 2016. Dari kota New York, Pena Anissa dan Ariad Nebudianto, VOA.